Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Kita ke Tanggerang di mana pembatasan sosial berskala besar di Tanggerang Raya kembali diperpanjang terhitung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang. Meningkatnya jumlah kasus penularan COVID-19 serta munculnya klaster baru pada masa akhir PSBB tahap ke-5 menjadi dasar diperpanjangnya pelaksanaan PSBB tahap ke-6 ini. Wali Kota Tanggerang, Arief Wismansyah mengakui salah satu klaster baru yang menjadikan bertambahnya kasus di Tanggerang Raya yakni kasus COVID-19 yang diakibatkan adanya kontak erat dengan pasien positif COVID-19 sehingga munculnya klaster baru. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi khusus dalam pelaksanaan PSBB tahap ke-6 ini. Meski begitu saat ini Provinsi Banten sudah masuk ke dalam zona kuning termasuk Kota Tanggerang sebagai epicentrum pendularan COVID-19 di Provinsi Banten. Untuk itu diharapkan masyarakat tetap berperilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan protokol kesehatan.